selamat menikmati selamat menikmati bibit kangkung yang sudah direndam selama satu hari sama penyemprot masukkan tisunya ke pot terai semuanya isi nah sudah beres semuanya lalu kita siapkan bak buat pengendangan air ini bak terbuat dari kardus ya lalu siapkan bibit kangkungnya masukkan semua bibit kangkung ke pot terai jangan terlalu banyak ya minimal 10 biji biar ketumbuhan kangkungnya bagus dan sehat sudah beres semuanya lalu kita semprot pakai alat handboard bisa pakai apa ya bisa disiramin langsung sampai benar-benar basah ya nah sudah beres disiramin semprot baru kasih air baknya jangan terlalu banyak cukup sampai menggenang aja sedikit ya soalnya kalau terlalu banyak akan memotar bibitnya busuk lalu kita tutup pakai plastik hitam kita simpan di tempat yang gelap ya selama 24 jam nah ini hasilnya teman sesudah 24 jam ini bibit sudah mulai tumbuh berkecambang setelah umur 5 hari hasilnya seperti ini bibit sudah mulai tumbuh sudah ada 2 daun nah ini umur 10 hari teman ini bibit kangkung sudah bisa mulai pindah tanam nah lihat akarnya tumbuh sehat ini menandakan penyamayan kangkungnya berhasil dan sehat sudah ini baru kita siapkan nutrisi pekatan A ini kira-kira ini kira-kira air sekitar 25 liter ya kita kasih pekatan A sekitar 75 mili atau 100 mili lah kira-kira aja ntar kita ukur dan pekatan B ini dikira-kira aja ini nutrisi buatkan saya sendiri kerajikan saya sendiri dari bubuk meroke kalau kita aduk sampai merata benar-benar merata airnya sama nutrisinya lalu kita ukur air nutrisinya kita dapat PPM berapa nah kita dapatkan 852 PPM ini cukup untuk kangkung ya lalu kita isi ketandon saya mau ngasih PPM dari awal sampai kanan itu 850 aja ini menurut saya ya ini saya akan saya akan tanam sistem DFT saja apa yang pentam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati